Halo teman-teman, selamat datang di AutoBooster, dan ini adalah review quick of the Toyota 86 dan yes, mobil ini diproduksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 atau tahun 2022 sekitar segitu, karena mobil ini sekarang sudah resminya memiliki 2 generasi yang dimana generasi keduanya itu banyak sekali upgrade-an terutama di bagian mesin, gearbox, dan drivetrain, tapi untuk mobil ini sudah cukup kencang banget sebenarnya untuk chassis sekecil ini mesin yang ada di dalam sini kebetulan kita nggak bisa buka karena ownernya belum datang, tapi kita udah izin by WA, tapi kebetulan ordernya belum datang nah, untuk mesin yang ada di dalam sini adalah mesin 2000 cc 4 silinder boxer menghasilkan tenaga hingga 200 hp dan 200 Nm of torque dan yes, mobil ini sudah fully modified secara bagian luar, jadi untuk fender dia sudah di wide body kit by custom dan di bagian depan sini lampunya sudah menggunakan konsep dari BRZ dan untuk bumper bagian bawah sini dia sudah menggunakan bumper versi generasi pertama facelift jadi untuk versi generasi pertama non facelift, bumpernya tidak seperti ini seperti itu, dan kita akan beralih lagi ke bagian samping di bagian samping seperti yang kita sudah lihat, di sini kita sudah mendapatkan fender yang sangat besar sekali modifikasinya dan velgnya sudah menggunakan tripis by BBS dan ini lipsnya gede banget dan mundur di sini kita masih mendapatkan bagian parts yang original dari Toyota 86 dan ini khas banget, kenapa? karena ini adalah satu-satunya Toyota yang menggunakan mesin boxer seperti itu, untuk spesifikasinya kurang lebih ada di kaos ini dan kalian tidak bisa beli kaos ini karena kaos ini sudah tidak dijual lagi punya duitnya belum tentu bisa beli sebelah sini kalian mendapatkan window yang full ori pintu yang masih original dan bagian side skirt yang sudah dimodifikasi ditambahkan side skirt berbahan carbon fiber di bagian bawah sini dan yes, mobil ini sejatinya sudah frameless dan kebetulan dikunci ya tapi aku ada footage untuk interiornya, nanti kalian bisa lihat footage interiornya untuk bagian fender ini sudah di extend dengan white body yang natural banget bahkan untuk ukuran velg belakang, velg belakang ini lebar banget jadi harus dicari dulu velg ukurannya jadi yes, ukuran velg belakangnya 295-30 R18 yang dimana itu lebar banget bahkan, tapi disini tidak ada spacernya hebat sekali, velg selebar ini tidak ada spacernya jadi kemungkinan besar velg ini merupakan spek original bukan spek KW atau spek ecek-ecek di bagian sini ada kap bensin yang tetap masih bisa dibuka secara normal dan akan kita bahas bagian belakangnya dan yes, untuk bagian belakang sini sudah ditambahkan dengan spoiler yang natural ala-ala Rocket Bunny dan lampunya masih original dan bagian bawah sini dia sudah menggunakan diffuser dengan menggunakan bahan karbon fiber dan untuk exhaust-nya Full X House suaranya sangat menyenangkan sayang sekali waktu itu aku lupa gak ngerecord tapi untuk di bagian trunk sini dia sudah ada audio full system full spek yang dimana audionya itu enak banget suaranya dan yes, ini adalah quick tour atau quick review dari sebuah Toyota 86 modifikasi memang biasanya kita mereview mobil itu adalah versi standarnya bukan versi modifikasi tapi ini adalah mobil, salah satu mobil yang keren banget dan kondisinya juga on sale that's why aku melakukan quick review ini dan kalian bisa langsung kontak-kontak marketing di bawah ini untuk membeli mobil ini dan untuk bagian interior memang luar biasa keren sejatinya dari standar Toyota 86 sudah keren apalagi dimodifikasi dan yes, seperti itu dan terima kasih buat owner mobil ini yang sudah menyediain mobilnya untuk kita review plus bantu kita untuk jualin sip dan terima kasih buat kalian yang udah tonton video kali ini jangan lupa like, jangan lupa subscribe and see you next time sub indo by broth3rmax